Usai menggelar rapat pleno, Komisioner Komisi Pemilihan Umum menetapkan Muhammad Afifudin sebagai pelaksana tugas Ketua KPURI. Muhammad Afifudin menggantikan hasil masyari yang kemarin dipecat oleh DKPP akibat terbukti melakukan tindakan asusila terhadap salah satu anggota PPLN Belanda. Bersama kami, Sadini Pemirsa telah bergabung, Bapak Muhammad Afifudin selaku pelaksana tugas Ketua KPURI. Selamat sore, Pak Afifudin. Selamat sore, Mbak Tisem, Mbak Sandro. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Pak Afifudin, kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa langkah dari KPU untuk menjaga marwah KPU setelah adanya peristiwa yang mengejutkan terjadi kemarin? Ya, baik. Pemerintah sekalian, jadi organisasi dan roda keorganisasian di KPU berjalan seperti biasanya. Sebagai mana tadi kami sampaikan bahwa sebagaimana aturan di internal kami kalau ada pihak yang sudah diberhentikan seperti yang sama-sama kita tahu, ketua kita Mas Hasim sudah diberhentikan, maka dalam waktu 1x24 jam kami menentukan pelaksana tugas ketua KPURI. Dan tadi sudah kami ambil langkah itu sebelum 24 jam. Untuk selanjutnya kami langsung melakukan konsolidasi, termasuk juga percepatan-percepatan terhadap semua jajaran kita kaitannya dengan tahapan yang semakin dekat ya menuju Pilkada 2024. Jadi kami sudah melakukan konsolidasi internal, kami kumpulkan seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten-kota yang kebetulan ketua-ketuanya sedang konsolidasi di Jakarta, sehingga ini langsung kita lakukan percepatan konsolidasi dan juga di jajaran kami tidak ada yang berubah, divisi, pengampu divisi tetap seperti yang kemarin dan secara organisasi mesin dan roda organisasi tidak ada masalah. Pak Afifudin, sebenarnya kemarin pernyataan Hashim Asyari di hadapan Awok Media cukup mengejutkan Pak. Pak Asim menyatakan, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada DKPP atas saksi pemberhentian tetap yang diberikan kepada yang terkait kasus dugaan, kasus tindak asusila itu. Kalau Bapak tangkap apakah memang mengakui sepenuhnya apa yang dituduhkan atau ada makna lain Pak? Saya menangkapnya sebagai bagian dari pemanaan atas memang menjadi KPU baik ketua maupun anggota, itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Begitu kita tidak jadi ketua dan anggota yang berat tadi kan pasti sudah tidak ada beban-beban pekerjaan. Tetapi kalau ini menjadi bagian dari tugas dan amanah tentu kita fahami kalau itu menjadi tugas kita. Seperti sekarang saya di daulat teman-teman anggota yang lain untuk menjadi PLT, ketua KPU tentu ini saya fahami sebagai amanah. Jika tadi ada yang menanya kenapa innalilahi karena segala sesuatunya dari Allah Tuhan kita dan juga kembali ke Tuhan, ke Allah. Jadi kita kadang tidak bisa mendesain, menginginkan apa yang kita ingin itu semuanya terwujud, terjadi. Tapi begitu kita mendapatkan tugas amanah maka menurut saya itu yang penting kita sampaikan untuk senantiasa mengingat pentingnya menjaga amanah ini. Yang pertama, kedua, saya tadi melanjutkan dengan bismillah tentu dengan niat baik. Apa yang berat ini kita jalani, kita lalui bersama-sama. Kita bagi tugas kita, kita bagi peran kita sehingga harapan kita, tugas yang kita sadari berat penyelenggaraan pemilu ini menjadilah terasa lebih ringan. Nah, dengan sinergi, dengan berkolaborasi dengan banyak pihak, makanya penekanan kami saat tadi di pernyataan pers itu adalah pentingnya kita bekerjasama dan KPU pertama juga minta bantuan, minta sinergi, minta support dari seluruh pihak untuk mengemban langkah-langkah menjelang pemilu atau pilkada 2024. Yang kedua, tentu dalam situasi-situasi yang tidak nyaman, tentu kita akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak pas, sebagaimana juga yang disampaikan banyak pihak. Tentu hal-hal baik kita ambil, kita pertahankan, kita lanjutkan. Hal yang tidak baik, pasti kita upayakan untuk tidak kita teruskan dan kita tinggalkan. Pak Afifudin, kemarin kami menyimak ketika DKPP membacakan putusan pemecatan Pak Hashim sebagai Ketua KPU, ada satu statement yang berkatakan dari DKPP, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, si Masyari, dengan sengaja mengubah peraturan KPU, PKPU, soal aturan pernikahan untuk penyelenggara pemilu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kasus yang akhirnya membuat Pak Hashim Masyari dipecat dari jabatannya, agar bisa katakanlah melancarkan ataupun juga melenggangkan hubungannya dengan sang wanita yang melaporkannya ke DKPP? Saya, setahu saya, setahu saya, aturan itu sudah kita ubah jauh sebelum peristiwa ini, dan saya tidak mengomentari putusan DKPP. Baik, tapi seperti ini Pak Afifudin, kami yakin interaksi Bapak dengan Hashim Asyari sangat intens, selama ini apakah sepengetahuan Bapak antara PPLN dan juga Ketua KPU ini hubungannya begitu terlihat dan juga terbuka di rekan-rekan kerjanya hingga akhirnya ujungnya seperti ini, Pak. Saya tidak ingin mengomentari sesuatu yang berhubungan dengan persidangan di DKPP. Ya, baik. Pak Hashim Asyari, Pak Hashim Asyari, saat ini Pak Hashim Asyari sudah dipilih menjadi PLT Ketua KPU, apakah nanti, maaf Pak Afifudin, saat ini Bapak kan sudah dipilih menjadi PLT Ketua KPU. Apakah nanti akan dalam waktu dekat ini akan dipilih kembali Ketua KPU-nya? Atau akan tetap PLT yang akan menjalankan sampai dengan kita tahun 2024 ini? Ya, kita bicarakan di internal sebagaimana regulasi yang ada, nanti itu kita bicarakan. Baru sehari juga, kan? Baik, tapi seperti ini juga, Pak Afifudin. Meskipun baru sehari, tapi kan ini wajah KPU betul-betul tercoreng, Pak. Habis melaksanakan hajatan yang begitu besar ya, Pak Epilpres, dan sekarang meskipun itu urusan pribadi, individu. Ya. Kedepan bagaimana, Pak, untuk membalikan citra KPU ini? Ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kita sudah melakukan konsolidasi, mengingatkan semua jajaran. Kan, kebetulan kalau rekrutmen semua provinsi dan kabupaten sudah hampir seluruhnya orang baru, kecuali yang di provinsi Lampung yang belum. Oke. Jadi, dengan pembekalan yang kita berikan, memang tidak semuanya kita sudah kasih pembekalan, itu yang akan kita tekankan beberapa hal, yang pada intinya adalah kewaspadaan, termasuk juga konsistensi terhadap seluruh aturan, sehingga pada tahapan-tahapan pemilu nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu kami minta dukungan dan support semua pihak, para pihak untuk kemudian mengingatkan juga ke kami jika ada hal-hal yang kiranya harus kita perbaiki. Karena kami sadar betul bahwa mengawal proses pilkada, mengawal proses pemilu ini, pekerjaan yang luar biasa berat, karena kontestasi yang sangat sengit, dan kami sadari itu, oleh karena itu kami membangun, komunikasi yang baik dengan semua pihak, untuk kemudian meringankan sebagian beban yang bisa kita bagi pekerjaannya itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Afifuddin, selaku PLT Ketua KPU, meskipun di awal tadi mengatakan inalilahi atas kepilihnya menjadi PLT Ketua KPU, tapi kita berharap tentu jabatan ini bisa diemban dengan sebaik-baik mungkin, dan memegang amanah dari masyarakat, ataupun juga warga negara Republik Indonesia. Selamat sore, Pak Afifuddin. Sampai jumpa di depo bangunan bersama keluarga di depo bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi, mulai dari mini tile dan ceramic tile, cantik tinggalan dengan pilihan waktusan ribu warna. Saniteware dan plumbing. dan masih banyak landi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di depo bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undi yang berhadiah total 14 miliar di depo bangunan. Ayo belanja! banan dapat terkenalkan. atas penuhi kebutuhan dan raih itu di awal. , bermanak, menangkan. dan berhadiah. Dan berhadiah. Dan berhadiah.